Bersifat larang-melarang Kalau gue disini kan sifatnya dituduh Ada tuduhan bahwa gue katanya akan memakai atau menggunakan lagu Cinderella tanpa izin Bersambung Ya jadi gimana ini? Belum beres yang satu, sekarang menambah lagi satu Enggak, enggak Pertama-tama ini udah ya Yang jelas disini pastinya sudah pasti gue yakinkan Gue kasih tau ini beda case dengan kasus-kasus yang mungkin sebelumnya yang bersifat larang-melarang Kalau gue disini kan sifatnya dituduh Ada tuduhan bahwa gue katanya akan memakai atau menggunakan lagu Cinderella tanpa izin Nah gue sih gini berasumsi kalau yang namanya tuduhan Itu harus ada pembuktian Kalau enggak ada pembuktian berarti bahaya dong Nah pembuktian itu silahkan dibuktikan Makanya gue dari awal sebenarnya males dengan jawab, apa tanya jawab ataupun klarifikasi-klarifikasi Dan itu sudah gue bawa karena hukum Jadi orang ini udah gue laporkan, gue buatkan LP Dan Alhamdulillah sudah berjalan sampai saat ini LP gue ini disini terdaftar itu 2 Agustus Di LP ini 2 Agustus Ini LP ini ya Sudah gue LP kan Bahwa gue tidak terima dengan tuduhan itu Jadi ini gue bawa karena hukum Biar nanti dibuktikan sama-sama siapa yang benar, siapa yang salah Kalau kita berasumsi itu enggak bisa Media pun bukan ranahnya untuk memutuskan siapa salah, siapa benar Apalagi hanya podcast-podcastan itu beda cerita, udah beda case Nah disini gue hanya menjawab bahwa dari awal Coba silahkan kalian bantu cari Boleh nanti di-share ke gue, tunjukin ke gue Pernah enggak gue tuh menyatakan, berstatement bahwa Cinderella itu ciptaan gue Pernah enggak? Cari satu aja Jadi gue udah bilang ciptaannya itu saat Raja rilis lagu Cinderella Saat Raja merilis lagu Cinderella itu udah jelas Disitu ada ciptaannya, sudah ada nama dia Hanya garis miring gue, itu pun disepakati Saksinya siapa? Ada gitaris Raja, Moldi Saat itu dilema garis miring Moldi apa gue? Yaudah gue aja lah, lu kan udah banyak Moldi gue aja Itu, itu disepakati bersama, enggak mungkin Rasanya terlalu bodoh Gue pakai lagu siapapun Tanpa ingin, kan disini dituduh Gue mendapat tuduhan Mengambil hak orang Membawakan atau menggunakan punya orang tanpa izin Nah, yang bersifat tuduhan ini harus ada pembuktian Pembuktian itu siapa nanti yang menentukan? Bukan media, maaf Bukan di podcast, maaf Tapi pihak kepolisian nanti Biar hukum nanti yang menentukan Yang bisa memberikan jawaban Itu cuma karena beritanya terlalu masif Opini publik juga sudah tidak baik Anak gue juga sempat terganggu Karena pertanyaan temen-temennya Ya mau enggak mau gue juga harus bersuara juga Tapi enggak masalah juga Gue bersuara sekarang Toh LP juga sudah berjalan Yang gue bilang tadi, gue ulang lagi Bahwa beberapa keterangan saksi sudah dimintain Sudah masuk Tinggal menunggu Jawaban dari yang bersangkutan aja Lepas tadi itu laporannya Kapan banget itu? LP-nya ini 2 Agustus LP-nya 2 Agustus Ini gue lakukan karena Bukan gue enggak mau duduk bareng Atau apa enggak Karena gue sudah dituduh Gue enggak terima dapat tuduhan itu Kalau itu karena itu manajemen raja Bukan gue pribadi loh ya Jadi itu ranahnya bukan gue yang jawab Biar nanti manajemen raja yang menjawab Gitu Maka dari itu makanya manajemen tidak terima Karena ada imbas-imbas itu sendiri Sudah mulai mengganggu ke band lah Ke band raja Sudah ada indikasi-indikasi Ya kita tidak berharap itu kejadian ya Karena kalau sampai kejadian Berarti kita nanti akan mengalami kerugian loh Mudah-mudahan jangan sampai Mas Stefanian sendiri seperti apa yang? Kenapa? Ketika lo merasa Kan Anji berteman sama lo Ya 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 Saat itu kontak lagi uci buku Nah lo kata di delete juga dari grup Gimana? Oh enggak 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 Gini gue tekankan juga Yang mendepak gue dari grup Itu bukan Anji Karena kan kalau kita yang di depak Kalau kita di keluar dari grup Kan kita lihat siapa yang ngeluarin Itu beda Bukan dia Cuman Hanya berbarengan aja Hanya berbarengan saat gue landing Di pekan baru Notifikasi yang pertama gue dapet Itu begitu gue on flight itu Mode handphone itu Gue nyalain Dari para hayu Enggak ada suara Ian Berita kamu udah rame Kamu disomasi Oke pak Enggak masalah Yang kedua yang keluar Loh kok gue dikeluarin dari grup ya Kok berbarengan banget ya Ada apa nih Ya udahlah Toh buat gue pribadi ya Gue tekankan disini Enggak ada untung ruginya juga Gue ada gabung disitu kok Enggak ada kepentingan apa-apa kok Gue disitu saat itu Gue minta di invite Terus gue ditelepon hampir satu jam Mereka hanya mengajak untuk Ayo kita satu suara Oh gue dukung banget Secara pribadi gue juga pengkarya kok Gue penulis lagu kok Gue mendukung banget Atas ketidakjelasan Pengelola di Indonesia ini Bukan kepada melarang ya Gue konteksnya bukan untuk melarang Tapi gue mau minta kejelasan Dari pengelola Hak kita ini Yang ada di Indonesia Yang ditunjuk oleh negara ini Monggo Diperjelas Yang kita dapat ini Seperti apa Dari mana Ayo transparansi Lebih kesana Jadi gue didepak sana sih Bukan gue sedih Bukan gue apa Biar teman-teman juga Biar teman-teman juga